Yang juga jadi sorotan kami hari ini adalah soal manuver parpol dalam memperkuat koalisi. Ketua Umum PKB Mohamim Nisqandar yakin Partai Golkar tak akan bergabung dengan PDI Perjuangan mengusung Gajar Peranowo di Pilpres 2024. Setelah bertemu dengan mantan Wakil Presiden Budiono di Menteng, Jakarta Pusat, Caimin mengaku yakin tak ada alasan bagi Golkar untuk merapat ke koalisi PDIP. Beberapa saat lalu, Caimin memang sempat bertemu dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sehingga menimbulkan isu merapatnya Golkar ke koalisi Gerindra dan PKB. Meski menolak menjawab lebih lanjut, Caimin menyebut tak khawatir soal kode Ketua DPP-PDIP Puan Maharani yang melontarkan kisi-kisi akan ada Partai Kuning bergabung mendukung Gajar. Saya yakin Golkar tidak akan bergabung. Sinyal kedekatan Golkar dengan PDIP berembus setelah Ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani bicara soal strategi menggait partai lain untuk mengusung Gajar Peranowo. Puan bahkan seakan memberi sinyal potensi Partai Kuning yang akan berapat dengan mengenakan kebeja berwarna kuning di DPR. Terima kasih telah menonton!